tergantung pada tingkat kalium. Aritmia sering fibrilasi atrium dan denyut ventricle prematur dan kelainan elektrokardiografi lainnya dapat muncul pada konsentrasi kalium kurang dari 2,5 milikwivalen per liter. Perlakuan kecepatan pemberian kalium harus disesuaikan dengan mempertimbangkan distribusi dalam ekstraselular sel. Kecepatan pemberian dibatasi 0,5 sampai 1 milikwivalen per kilogram per jam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Hiperkalemia terjadi di lok konsentrasi plasma kalium lebih dari 5,5 milikwivalen per liter. Ini mungkin akibat dari peningkatan total simpanan kalium tubuh atau pergeseran kalium dari intraselular sel ke ekstraselular sel atau lisus seluler asidosis. Penyebab utama hiperkalemia adalah berbagai penyakit ginjal dan non-ginjal, obat-obatan dan perpindahan kalium dari intraselular sel ke ekstraselular sel. Tanda dan gejala, kelemahan otot hingga kelupuhan, kemudian tanda-tanda jantung adalah peningkatan otomatisitas dan repolarisasi myokardium yang menyebabkan perubahan EKG dan aritmia. Pengobatannya yaitu terapi efek cepat adalah pemberian kalsium glukonat, insulin dengan glukosa atau mengingat grikemia pasien, bikarbonat dan hiperventilasi atau untuk mengoreksi asidosis digunakan dalam kondisi akut dan parah. Kalsium adalah mineral yang paling melimpah dalam tubuh manusia. Ini memainkan peran penting berperan dalam kaksa dekoagulasi, dalam jalur transduksi sinyal, dan dalam kontraksi otot. Peran fisiologis. Beberapa aktivitas ekstra dan intraseluler diatur oleh kalsium. Kalsium terlibat dalam sekresi endokrin, exokrin, dan neokrin. Aktivasi koagulasi, kontraksi otot, pertumbuhan sel, regulasi enzimatik, dan dalam metabolisme elektrolit lainnya. Konsentrasi normal kalsium adalah 2-2,6 mili ekvivalen per liter. Pada orang dewasa, 99% dari total kalsium tubuh, umumnya 1,3 gram, terkandung dalam gigi dan tulang. Metabolisme. Ginjal adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk mengatur kadar kalsium. Jumlah kalsium yang disaring direabsorsi secara sempurna oleh tubulus. Stabilitas konsentrasi kalsium seru merupakan hasil interaksi komplek antara tiga hormon, yaitu hormon paratiroid atau PTH, vitamin D, dan kalsitonin. Hormon paratiroid yang dilengkapi. Oke. Hipokalsemia. Hipokalsemia adalah konsentrasi plasma kalsium lebih rendah dari 2 mili ekvivalen per liter. Penyebabnya yaitu hipoalbuminemia adalah penyebab paling umum dari hipokalsemia, defisiensi paratiroid hormon primen dan sekunder, gagal ginjal, pengurangan aktifasi vitamin D, penyakit tubulus ginjal, peningkatan kehilangan kalsium, asupan kalsium berkurang, malabsorsi, kekurangan vitamin D3, dan kolektasis, defisiensi, absorpsi, vitamin D, tanda dan gejalanya. Manifestasi klinis utama dari hipokalsemia adalah karena peningkatan rangsangan jantung dan neuromuskular dan penurunan kekuatan kontraktil otot polos jantung dan pembulut darah. Sindrom tetanik akibat peningkatan rangsangan neuromuskular ditandai dengan mati rasa, terutama di sekitar mulut, bibir, dan lidah, dan kejang otot, terutama di tangan, kaki, dan wajah. Perlakuan pengobatan hipokalsemia harus bersifat kausal, tetapi juga harus ditunjukkan untuk meningkatkan konsentrasi kalsium serum dengan cepat. Ini dapat dikoreksi dengan pemberian kalsium klorida 10%, 1,36 mEq per mili, atau kalsium glukonat 0,45 mEq per mili. Hiperkalsemia adalah konsentrasi kalsium plasma lebih dari 2,6 mEq per liter. Penyebabnya yaitu peningkatan penyerapan kalsium usus, pelepasan kalsium tulang yang berlebihan, dan penurunan ekstresi kalsium ginjal. Penyebab lainnya adalah gagal ginjal, hiperparatiroidisme, tumor, dan perubahan produksi vitamin D. Tanda dan gejala. Gejala utama hiperkalsemia misalnya kelelahan, lesu, depresi, nyeri tulang, terutama pada hiperparatiroidisme, batu ginjal, anoreksia, kelelahan, muntah, dan muak. Gejala umum terjadi pada konsentrasi kalsium tinggi, lebih dari 3 mEq per liter. Hipokalsemia berat lebih dari 3,75 mEq per liter. Pengobatan hiperkalsemia melibatkan peningkatan dioresis dan pengeceran plasma. Oleh karena itu, diuretik dan larutan garam digunakan karena natrium mengurangi reabsorksi kalsium oleh ginjal. Magnesium. Peran fisiologis. Magnesium adalah antagonis fisiologis kalsium. Berperan penting dalam stimulasi neuromuskular, juga bertindak sebagai kofaktor dari beberapa enzim yang terlibat dalam metabolisme 3 kategori, yaitu utama nutrisi karbohidrat, lipid, dan protein. Konsentrasi plasma normalnya adalah sekitar 0,85 sampai 1,25 mEq per liter. Sekitar 20% terkolosisasi di tulang dan tidak mudah ditukar dengan kompartemen lainnya. Sisanya terletak di intracellular cell. Metabolisme. Magnesium terkandung dalam tubuh manusia dalam jumlah minimal dibandingkan dengan elektrolit lainnya. Padahal magnesium plasma normal tergantung pada asupan makanan. Selain itu, mekanisme ginjal sangat efektif, mengurangi ekskresi magnesium ketika asupan makanan tidak mewadai. Sistem lain yang berpartisipasi dalam homeotasis magnesium adalah sistem usus dan kerangka. Dengan demikian, ginjal dan usus mengatur jumlah magnesium yang diserap kembali, tulang dapat melepaskan simpanan magnesium jika diperlukan. Hipomagnesemia. Hipomagnesemia didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan konsentrasi magnesium plasma kurang dari 0,7 mEq per liter. Penyebab hipomagnesemia seperti alkoholisme. Penyebab lainnya adalah hiperaldosteronisme, hipofospatemia, ketoasidosis. Semuanya meningkatkan eliminasi magnesium ginjal. Selain itu, obat-obatan tertentu dapat menyebabkan penurunan konsentrasi magnesium. Tanda dan kejelanya. Efek dari defisip magnesium adalah gangguan rangsangan neuromuskular atau berhubungan dengan perkembangan hiperkalsemia bersamaan seperti kontraksi otot, wajah yang tidak disengaja, kram, tetani, dan aritmia, atau gejala lain yang terutama terkait dengan metabolisme seperti kelelahan pagi hari. Hipomagnesemia. Hipomagnesemia didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan konsentrasi magnesium plasma, lebih dari 1,25 mili ekvivalen per liter. Penyebab paling umum dan kemungkinan hipermagnesemia adalah gagal ginjal, hemolysis, infusisiensi, adrenal, ketoasidosis, diabetikum, intoxikasi litium, dan hiperparatirodism. Tanda dan gejala hipermagnesia ditandai dengan kelemahan, hipokalsemia, mual dan muntah, hipotensi, gejala penafasan, dan aritmia hingga asiptof. Perlakuan. Pada kasus yang parah, obat yang diberikan hipomagnesemia adalah kalsium glukonat, karena kalsium adalah antagonis alami magnesium. Selanjutnya, sesuai dengan fungsi ginjal, diperlukan dioretik atau dialisis. Jika hipermagnesemia ringan, supplementasi magnesium yang dikurangi sudah cukup. Klorida, peran fisiologis. Klorida adalah anion terpenting dari ekstraselular cell bersama dengan natrium. Ia menentukan volume ekstraselular cell. Hal ini juga bertanggung jawab untuk potensi istirahat membran, keseimbangan asam basa, dan tekanan osmotik plasma. Konsentrasi dan metabolisme normal. Di dalam tubuh, klorida hadir sebagai natrium dan kalium klorida. Konsentrasi klorida plasma normal adalah 97-107 miliequivalent per liter. Penyirapan klorida terjadi di bagian pertama dari usus kecil melalui pertukaran dengan bikarbonat. Eliminasi terjadi terutama melalui urin dan fesis, tetapi juga melalui keringat. Dengan demikian, metabolisme klorida sangat terkait dengan natrium dan bikarbonat dan dengan sistem yang mengatur keseimbangan asam basa. Hipokloremia. Hipokloremia ditandai dengan konsentrasi klorida plasma kurang dari 97 miliequivalent per liter. Penyebab hipokloremia selalu dikaitkan dengan ketidakseimbangan elektrolit asam dan basa. Penyebab paling umum yaitu muntah atau aspirasi lambung. Hipokloremia juga muncul dengan alkolisis metabolik atau respiratorik. Setelah variasi bikarbonat darah dan kompensasi keseimbangan asam basa, penurunan kadar klorida darah menyebabkan penurunan ekskresi bikarbonat oleh ginjal dan peningkatan reabsorpsi kalus natrium. Tanda dan gejala. Gejala umumnya terkait dengan perubahan lain yang menyertai hipokloremia. Perlakuan untuk hipokloremia harus diawati dengan mengendalikan volume plasma dan keseimbangan asam basa. Penyebab yang mendasari harus diidentifikasi dan disembuhkan. Hiperkloremia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan konsentrasi klorida plasma lebih dari 110 mili ekvivalen per liter. Penyebabnya yaitu asupan berlebih, ekskresi yang tidak adekuat akibat gagal ginjal dan penyakit ginjal seperti asidosis, tubulus ginjal tipe 1 dan tipe 2. Penyebab lainnya adalah diare dan obat-obatan, diuretik terapi hormonal. Kondisi hiponatremia dan diabetes mellitus dapat disebabkan juga oleh peningkatan asupan klorida yang terkait sama dengan pemberian cairan intravena dengan asidosis metabolik. Tanda dan gejalanya pada pasien diabetes dengan diare dan dengan muntah. Bila bergejala, manifestasinya dapat berubah kelemahan, rasa haus, dan pernafasan. Perlakuan dasarnya yang pertama mengendalikan volume plasma yang mewadai, menghentikan aksi obat yang berpotensi, memperburuk hiperkloremia, dan menilai fungsi ginjal. Bikarbonat adalah sistem penyangga utama darah, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan asam basah. 2 per 3 dari CO2 dalam tubuh manusia dimetabolisme sebagai bikarbonat melalui aksi karbonat anhidrasu. Bikarbonat HCO3- Bikarbonat tidak dapat digabungkan dalam larutan elektrolit karena hal ini menyebabkan pengendapan karbonat. Jadi, anion yang dapat dimetabolisme sebagai bikarbonat digunakan paling umum yaitu laktat, malat, dan aseta. Keseimbangan asam basah Keseimbangan asam basah merupakan mekanisme komplek di mana tubuh mempertahankan pH netral untuk mencegah degradasi protein dan perubahan reaksi biokimia. Mekanisme ini mencakup sistem buffer anorganik atau bikarbonat dan buffer organik hemoglobin dan protein plasma. Ginjal dan meruparu, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdipat dalam eliminasi asam atau basah yang diproduksi secara belebehan atau yang telah terakumulasi. Kemudian akan disampaikan oleh Sukmat. Selanjutnya adalah osmolaritas. Osmolaritas mengukur konsentrasi larutan dinyatakan sebagai jumlah partikelnya terlarut satu liter larutan. Osmolaritas diukur dalam milios mol per liter larutan dihitung sebagai produk dari molaritas dan koefisien Vanhoef yang mempertimbangkan tingkat disosiasi zat larut yang ada dalam larutan. Misalnya jika suatu larutan mengandung satu mol glukosa atau satu mol NACL, itu akan menjadi satu osmolar terhadap glukosa yang tidak terdiosiasi dalam larutan. Sedangkan itu akan menjadi dua osmolar sehubungan dengan NACL yang terdiosiasi dalam larutan menjadi ion natrium dan ion klorida. Osmolaritas adalah ukuran lain dari konsentrasi larutan dinyatakan sebagai jumlah partikel per satu kilogram air larutan. Osmolaritas diukur dalam milios mol per kilogram air. Osmolaritas adalah bentuk konsentrasi osmotik zat terlarut per volume larutan. Sedangkan osmolaritas adalah per masa per larut. Osmolaritas plasma diatur oleh ADH, suatu hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari sebagai respon terhadap setiap peningkatan osmolaritas plasma. Ditentukan arat oleh konsentrasi natrium plasma. ADH menentukan peningkatan leopsopsi air oleh ginjal dan dengan demikian mengoreksi peningkatan osmolaritas. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah sifat larutan dengan osmolaritas berada dan dipisahkan oleh membran semipermeable. Ini adalah gaya yang diberikan oleh jumlah partikel osmotik aktif, elektrolit, yang tidak bebas melewati membran biologis semipermeable. Dia memungkinkan lewatnya air, tetapi tidak semua zat terlarut. Ketika dua larutan terdiri dari pelarut yang sama, tetapi konsentrasi yang terlarut berbeda dan dipisahkan oleh membran semipermeable. Pelarut bergerak dari larutan dengan konsentrasi yang terlarut yang lebih rendah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi untuk menyeimbangkan konsentrasi elektrolit pada dua sisi membran. Gerakan ini dapat digagalkan, ditahan, atau bahkan dibalikan dengan memberikan tekanan pada kompartemen konsentrasi tinggi untuk melawan lewatnya pelarut melalui membran semipermeable. Kemudian ada tonanitas. Tonisitas adalah ukuran perbandingan tekanan osmotik dua larutan yang dipisahkan oleh membran semipermeable. Dalam kondisi ini, air bergeser dari larutan dengan aktivitas osmotik lebih rendah, kelarutan dengan peningkatan aktivitas osmotik yang lebih tinggi. Gradien tekanan osmotik antara dua larutan digambarkan sebagai tonisitas. Tonisitas darah adalah 288 miliosmol H2O. Tonisitas plasma dapat dihitung dengan mengukur konsentrasi plasma NaCl, glukosa, dan urea. Tetapi penentu utama tonisitas plasma adalah konsentrasi Na. Selain itu, karena tonisitas plasma menentukan kecenderungan air untuk bergerak masuk dan keluar sel. Konsentrasi Na adalah penentu utama volume relatif sayuran intra dan ekstraseluler. Tonisitas solusi infus. Dalam hal tonisitas darah, tiga kelompok larutan infus yang berbeda dapat dibedakan. Yang pertama, larutan hipotonik dengan tonisitas lebih rendah dari darah. Yang kedua adalah larutan isotonik dengan tonisitas yang mirip dengan darah. Yang ketiga adalah larutan hipertonik dengan tonisitas lebih tinggi daripada darah. Infus larutan hipotonik mengurangi tekanan osmotik plasma dan menyebabkan air berpindah dari ekstraseluler sel ke intraseluler sel. Larutan isotonik memiliki tonisitas yang sama dengan darah, sehingga tekanan osmotik plasma dipertahankan tanpa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Akhirnya larutan hipertonik meningkatkan tekanan osmotik plasma, menyebabkan pergerakan air dari intraseluler sel ke ekstraseluler sel. Kemudian ada tekanan onkotik. Tekanan onkotik atau tekanan koloid osmotik adalah suatu bentuk tekanan osmotik yang diberikan oleh makromolekul. Contohnya protein, khususnya albumin, yang tidak dapat dengan mudah melewati membran semiperiabel. Tekanan onkotik dan pergerakan sayuran melintas membran biologis. Tekanan koloid osmotik adalah kekuatan lain yang mengatur pergerakan sayuran melintasi membran biologis. Dengan demikian, air akan berpindah dari larutan dengan konsentrasi protein rendah ke tinggi. Terima kasih sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya materinya apa yang mau dipresentasikan? Ada lagi enggak? Atau satu kelompok ini saja sudah merampung semuanya? Per kelompok kan jadi ada dua PPT ya, Bu. Habis ini ada cairan dan elektrolit. Cairan dan elektrolit. Oke, ini dia langsung aja ya. Nanti setelah itu baru saya bahas. Oke, yang kelompok selanjutnya, De. Langsung lanjutkan presentasinya. Apa yang mau presentasi kedua? Ini dari kelompok 16A, Bu. Sebentar ya, Bu. Lagi mau saya screen. Oke. 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 Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 16. Yang terdiri atas saya, Alvina Nur Santi, Andika Vidiana, Sava Ciptaudewi, dan Selsa Bilev. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi cairan dan elektrolit. Oke. Komposisi cairan tubuh. Total body water sebagai presentasi perubahan berat badan selama perkembangan dari masa kanak-kanak hingga dewasa dan tergantung pada faktor-faktor seperti usia, berat badan, jenis kelamin, dan presentasi lemak tubuh. Beberapa peranan penting air dalam proses fisiologis sebagai pencernaan, penyerapan, penggunaan nutrisi, distribusi, ekspresi limbah, perfusi, dan pemeliharaan hemodinamik. Pengaturan cairan atau hipofilemia atau hipofilemia. Metabolisme air adalah keseimbangan antara asupan dan keluaran. Asupan terdiri dari faktor yang tidak diatur, atau air yang dicerna dalam makanan dan cairan. Air yang dihasilkan dari oksidasi makronutrien yang dicerna dan faktor yang diatur atau konsumsi sebagai respon terhadap rasa haus. Adapun sensasi haus dikendalikan oleh aktifasi reseptor beror, pelepasan angiotensin 2, peningkatan tonista serum, dan aktifasi osmoreseptor di amus-amus anterior. Terima kasih. Ekspresi adalah pengatur utama metabolisme air. Kehilangan air terjadi melalui kehilangan insepsibel oleh kulit, pernafasan, GI, dan melalui kehilangan sensibel seperti ekspresi urin. Faktor pendorong utama pengeluaran air terjadi melalui umpan balik fisiologis, melalui aktivitas hormon anti-diuretik atau arginine vasopressin, sistem renin-anyotensin, aldosteron, dan senyawa lain seperti peptida natriuretik, dan prostaglandin. Hipovolemia didefinisikan sebagai penurunan TBW menyebabkan peningkatan osmolaritas serum yang menghasilkan pelepasan 2 hormon, AVP dan aldeserol. Hipervolemia didefinisikan sebagai penurunan TBW menyebabkan penurunan rasa haus dan peningkatan ekspresi air oleh ginjal. Namun dalam situasi klinis tertentu seperti gagal jantung, hipervolemia tidak menghapet AVP yang mengakibatkan ekspansi volume lanjutan dan hiponatremia. Perkembangan populasi khusus. Neonatus homeostasis, cairan pada pasien neonatus, harus memperhitungkan tuntutan transisi dari keberadaan intrauterin ke ekstrauterus serta pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Selama perkembangan janin, keseimbangan cairan dan elektrolit bergantung pada placenta. Neonatus prematur bergantung pada organ dan sistem hormon yang belum matang untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Mempertahankan nutrisi dan hidrasi, mencegah dehidrasi dan menghindari kelebihan cairan merupakan tangan yang harus diperhatikan selama periode neonatogeni. Defisi cairan dapat terjadi karena beberapa penyakit seperti GKI, kehilangan dah, penyakit pernapasan, asma, pneumonia, bronchiolitis, penyakit neurologis atau asupan yang tidak memadai selama periode. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sapa Cipta Dewi. Dehidrasi. Dehidrasi adalah salah satu penyebab utama morbiditas atau moralitas prediatik, yaitu dengan bayi dan anak-anak kecil yang tertekan resiko paling besar, yaitu hipofolemia dan dehidrasi terjadi ketika kehilangan cairan melebihi kecepatan pengganti jika air dan elektroid tidak diganti secara tepat, waktu dan memadai. Volume sirkulasi menurut organ dan jaringan berfungsi terganggu dan menghasilkan klinis negatif terjadi. Fungsi fisiologi primer dan normal, natrium, adalah kehatian yang paling melimpa dalam tubuh, memiliki tiga fungsi utama, kesembangan cairan, regulasi osmotik, dan pemeliharaan potensial membran. Hipernatermia, definisikan sebagai konsentrasi natrium serum lebih besar. Penyebabnya hipernatermia termasuk tetapi tidak pada dehidrasi, penyakit GL, demam, kurang asupan, dan obat-obatan seperti terafideurik, dan salinan hipertonik. Tanda-tanda hipomagnesemia. Yang pertama, tremor, hipertensi, atetois atau pergerakan rambat, tidak bertujuan, tidak disadari pada tangan dan kaki, kram, dan ditandai dengan perubahan kesadaran seperti yang ditunjukkan oleh kebingungan dan lusinasi dan epilepsi. Pengobatan, pengobatan hipomagnesemia yaitu menghentikan asupan magnesium agar tidak menumpuk dalam darah. Dalam kasus ringan, suplemen oral magnesium adalah pengobatan proposional, jika kasusnya parah maka dibutuhkan. Next. Hipermagnesemia. Kondisi yang ditandai dengan konsentrasi magnesium plasma lebih dari 1,25 mEq per liter. Penyebab paling umum yang kemungkinan hipermagnesemia adalah gejala ginjal, hemolysis, insuvesiensi adrenal, ketoaciodis diabetikum, entoskikasi litium, dan hiperparatinoidmus adalah kondisi reposisi lainnya. Tandai dengan gejala hipoklasmia, muntah, hipotensi, gejala pernafasan, dan aritmia hingga asitol. Pengobatan dalam kasus yang parah, pengobatan pertama dalam hipomagnesemia adalah kalsium, kalsium glukonat. Hipermagnesemia ringan, suplementasi magnesium yang dikurangi sudah cukup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Antika. Baik, yang selanjutnya yaitu klorida. Klorida adalah ion ekstaselular yang paling penting. Bersama dengan natrium dalam tubuh, klorida terutama hadir sebagai natrium dan kalium klorida. Untuk konsentrasi klorida plasma normal yaitu antara 97 sampai 107 mili equivalent per liter. Penyarapan klorida terjadi di bagian pertama dari usus kecil melalui pertukaran dengan bikarbonat. Eliminasi terjadi terutama melalui urin dan fesis, tetapi juga bisa melalui keringat. Metabolisme klorida sangat terkait dengan natrium dan bikarbonat dengan sistem yang mengatur keseimbangan asam basah, yaitu klorida gelmin. Hipokloremia ditandai dengan konsentrasi plasma, konsentrasi klorida plasma kurang dari 97 mili equivalent per liter. Hipokloremia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan konsentrasi klorida plasma lebih dari 110 mili equivalent per liter. Penyebab paling umum adalah yaitu dengan pentingkatan kehilangan jinja atau lambung, seperti muntah atau aspirasi lambung. Penurunan kadar klorida adalah menyebabkan penurunan ekstrasi bikarbonat oleh gingel dan peningkatan reabsorsi natrium. Hipokloremia dapat disebabkan oleh hiperparatiroidisme primer dan sekunder, lalu asupan terlebih. Yang terakhir yaitu ekstrasi yang tidak kuat karena gagal ginjal dan penyakit ginjal, seperti ginjal asidosis, tubulus tipe 1 dan tipe 2, dan juga abot-abotan. Gejala umum yang terkait dengan perubahan lain yang menyertai hipokloremia harus diobatasi dengan mengembalikan polioplasma dan keseimbangan asam basah. Penyebab yang mendasari harus diidentifikasi dan disembuhkan. Tujuan pengobatannya yaitu untuk mengembalikan polioplasma yang memadai, lalu untuk menghentikan aksi obat yang berpotensi memperburuk hiperkloremia, dan yang terakhir untuk menilai fungsi ginjal. Lalu, bikarbonat. Bikarbonat adalah sistem penyangga utama darah yang memainkan perang penting dalam menjaga keseimbangan asam basah. Dua per tiga dari parbon dioksida dalam tubuh manusia adalah metabolisme sebagai bikarbonat. Melalui aksi karbonat enhydrase, keseimbangan antara karbon dioksida dan bikarbonat mengarah pada penghapusan senyawa yang mudah menguap asam. Sistem buffer bikarbonat dijelaskan oleh keseimbangan seperti ini. Lalu, bikarbonat memiliki konsentrasi plasma normal sekitar 24 mol per liter. Sistem buffer bikarbonat bekerja bersama dengan beberapa organ. Secara khusus, jika direaksi digeser ke kanan, ginjal menghilangkan kelebihan H+. Ketika reaksi bergerak ke kiri, menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Paru-paru meningkatkan laju pernafasan untuk menghilangkan kelebihannya. Dan keseimbangan asam basah. Keseimbangan asam basah merupakan mekanisme komplek yang melalui tubuh dan mempertahankan bahaya netral untuk mencegah degradasi protein dan perubahan reaksi biokimia. Mekanisme ini mencakup sistem buffer anorganik, yaitu bikarbonat, buffer organik, buffer organik, yaitu hemoglobin, dan protein plasma. Lalu, ginjal dan paru-paru terlibat dalam eliminasi asam atau basah yang diproduksi secara berlebihan atau yang telah terakumulasi. Lalu, interpretasi keseimbangan asam basah secara tradisional didekati secara kualitatif yang menjelaskan potensi kesalahpahaman dan ketidaksepakatan. Baru-baru ini, literatur telah mendefinisikan kembali peran perubahan asam basah dalam pengaturan klinis, terutama pada pasien sakit kritis. Akibatnya, perspektif kuantitatif telah merevisi pengetahuan kita tentang mekanisme kontrol utama keseimbangan asam basah. Dan karena itu, fisiologi asam basah secara umum Lalu, ada tiga pendekatan untuk mentafsirkan fisiologi keseimbangan asam basah. Tiga pendekatnya itu ini ya. Tiga kemungkinan pendekatan yang menggambarkan keseimbangan asam basah. Beberapa faktor, misalnya, PCO2, dipertimbangkan oleh semua pendekatan. Lalu, SBE, kelebihan basah standar, SID, perbedaan ion kuat, atau konsentrasi asam lemah total. Untuk slide selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Mbak Salsa. Silahkan. Pendekatan deskriptif tradisional didasarkan pada pH arteri, PCO2, dan pengukuran bicarbonat. Dari akhir abad 19, ketika Hedreson meninjau kembali hukum aksi masa dari asam basah perspektif keseimbangan. Hasilnya adalah H+, sama dengan Ka, H+, sama dengan konsentrasi ion hidrogen yang melarutan, HA sama dengan asam lemah, A, sama dengan basah kuat, dan Ka adalah konstanta di disosiasi asam. Sejak 1940-an, para peneliti telah mengakui keterbatasan ini, pendekatan fisiologi asam basah, konsentrasi bicarbonat darah berguna dalam menentukan jenis kelainan asam basah, tetapi tidak dapat mengukur jumlah kelebihan asam atau basah dalam plasma, kecuali PCO2, dipertahankan konstan. Pengamatan ini mendorong penelitian ke dalam pendekatan kuantitatif asam, asam basah keseimbangan untuk mengukur komponen metabolismo. Lanjut. Pendekatan semi-kuantitatif. Tahun 1957, KE Jorgensen dan P. Astrup mengembangkan alat untuk menghitung konsentrasi bicarbonat, di mana seluruh darah yang teroksigenasi penuh diseimbangkan dengan PCO2 40 hingga pada 37 derajat celsius bicarbonat standar. Penelitian selanjutnya menentukan peran penyangga tubuh lainnya sistem albumin, hemoglobin, dan fosfat yang tidak dianggap sebagai baik konsentrasi bicarbonat atau metode bicarbonat standar. Tahun 1948, Singer dan Hansing mendefinisikan jumlah asam lemah yang tidak mudah menguap penyangga dan bicarbonat sebagai basis penyangga, menyebabkan beberapa revisi metode untuk menghitung perubahan dalam basis buffer, termasuk basis kelebihan. BE metode. BE adalah jumlah asidosis metabolik atau alkalosis. ini visi segi beberapa asam yang harus ditambahkan ke infistro sampel darah untuk mencapai pH 7,40, sedangkan PCO2 dipertahankan pada 10 mm Hg. pendekatan kuantitatif. Perhitungan aniong atau AG8 yang merupakan perbedaan dalam anion plasma terukur utama dan konsentrasi kation. dinyatakan dalam mili-quavilan per liter sesuai dengan perbedaan antara anion dan kation yang tidak terukur. Batas dari AG8 adalah varian yang luas pada konsentrasi albumin berfungsi gel sehubungan dengan penyimpanan fosfat, terutama pada pasien yang sakit kritis. konservasi masa, keelektronetralan, air, dan tiga variabel bebas. Beda ion kuat atau SID yaitu selisih jumlah total anion dan kation kuat SID. Konsentrasi total asam lemah atau A-tot pendekatan stuewar menganggap pH dan konsentrasi bicarbona sebagai variabel dependent bentuk asam lemah atau HA yang tidak tradisial terdisosiasi adalah netral. Bentuk terdisosiasi A min adalah negatif. Konsentrasinya mencerminkan hukum kekalan masa 18 FE agro-M penari dan kesetimbangan disosiasi. Untuk menghormati elektronetralitas signalisitas SID menentukan keseimbangan disosiasi asam lemah akibatnya secara fisiologi positif dan harus diimbangi dengan kelebihan muatan negatif yang sesuai antara 38 dan 42 mili kuavilan per liter. Ketika konsentrasi anion organik non-volatif misalnya laktat mengikat SID menurun. SID menurunkan asidosis metabolik dan meningkatkan alkalosis metabolik. Next. Osmolaritas dan osmolaritas yaitu adalah dua sifat kolligatif utama suatu larutan. Bahkan mereka terkait dengan jumlah partikel terlarut. Osmolaritas mengukur konsentrasi suatu larutan yang dinyatakan sebagai jumlah partikel zat terlarut per satu liter larutan. Osmolaritas diukur dalam miliosmol per liter larutan atau MOSM per liter. Ini dihitung sebagai produk dari molaritas dan koefisien van hof yang bahkan disosiasi terlarut yang ada dalam larutan. osmolaritas adalah ukuran lain dari konsentrasi larutan. Dinyatakan sebagai jumlah partikel per satu kilogram air larutan. Osmolaritas diukur dalam miliosmol per kilogram air. Sebenarnya osmolaritas adalah ekspresi konsentrasi osmotik zat larut per volume larutan. Sedangkan osmolaritas adalah per masa larut. osmolaritas plasma terutama diatur oleh ADH, sesuatu hormon yang diproduksi oleh klenjer pituitari sebagai respon terhadap peningkatan osmolaritas plasma. Ditentukan secara ketat oleh konsentrasi natrium plasma. Next. ada tekanan osmotik tonisitas dan tekanan onkotik. Tekanan osmotik adalah sifat larut dengan osmolaritas yang berbeda dan dipisahkan oleh membran semipermabel. Menari partikel osmotik aktif atau elektrolit yang tidak bebas melewati membran biologis semipermabel atau yang memungkinkan lewat air tapi tidak semua zat terlarut. Konsentrasi zat terlarut berbeda dengan dipisahkan oleh membran semipermabel. Larut bergerak dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih redah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi untuk menyimpan konsentrasi elektrolit pada keduanya. Tonisitas adalah ukuran perbandingan tekanan osmotik dua larutan air bergeser dari larutan dengan aktivitas osmotik lebih rendah atau larutan hipotonik dengan satu fisiologi kompertemen cairan tubuh dan pergerakan cairan tubuh dibisahkan oleh membran semipermabel. Dalam biologis pergerakan air masuk atau keluar dari sel tergantung pada konsentrasi elektrolit menurut tekanan osmotik air berdifusi dari daerah yang rendah ke yang konsentrasi elektrolit yang tinggi jumlah partikel zat terlarut kelarutan dengan peningkatan aktivitas osmotik atau larutan hipertonik dengan jumlah partikel zat kelarut yang lebih banyak osmotik guardian tekanan antara dua solusi digambarkan sebagai tonisitas next tonisitas darah tonisitas darah adalah 288 plus 5 m osm per kagian h2o tonisitas plasma dapat dihitung dengan mengukur konsentrasi plasma na cl urea tetapi penentuan utama tonisitas plasma adalah konsentrasi na karena tonisitas plasma air untuk masuk dan keluar dari sel konsentrasi na adalah penentu utama dari volume relatif cairan intra dan ekstra seluler next tonisitas solusi infus 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 atau dalam hal tonisitas darah tiga kelompok larutan infus yang berbeda larutan hipotonik dengan tonisitas lebih rendah dari darah yang kedua larutan isotonik dengan tonisitas yang mirip dengan darah yang terakhir larutan hipertonik dengan tonisitas lebih tinggi daripada darah tekanan onkotik atau tekanan kloid osmotik adalah bentuk tekanan osmotik yang diberikan oleh makromolekul atau protein khususnya albumin yang tidak dapat dengan mudah melewati membran semi permabel infus larutan hipotonik mengurangi tekanan osmotik plasma dan menyebabkan air berpindah dari ICS ke ICS suatu larutan isotonik memiliki tonisitas yang sama seperti darah sehingga tekanan osmotik plasma dipertahankan tanpa menyebabkan ketidakseimbangan elektronik next pergerakan cairan melintasi membran kapiler diatur oleh kekuatan fisik dan sifat-sifat khusus dari kedua membran seni permabel dan kompertemen yang berbeda yang dipisahkan olehnya dengan demikian konsentrasi elektrolit dan protein serta sifat osmotik memainkan peran penting seperti yang dinyatakan dalam sterling equation next persamaan starling persamaan starling menggambarkan pergerakan jairan melalui membran kapiler menurut persamaan hiliran ini tergantung pada enam variable yaitu yang pertama tekanan hidrostatik kapiler atau PC kedua tekanan hidrostatik interstisial atau PI ketiga tekanan onkotit kapiler keempat tekanan onkotit interstisial kelima koefisien filtrasi dan yang terakhir koefisien c koefisien refleks persamaan menyatakan bahwa filtrasi bersih atau JV sebanding dengan gaya gerak bersih jika nilai ini positif air meninggalkan IFS atau penyaringan jika negatif air masuk IFS atau penyerapan next terima kasih terima kasih semua atas penyelesannya baiklah teman-teman demikian presentasi kita pada hari ini kami dari kelompok 16 pamit undur diri terima kasih atas perhatian teman-teman semua mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini bisa lihat presentasi kemarin kok melompong kenapa buktinya bisa kok kemarin bagus kenapa bahas ya ada yang mau ditanyakan enggak kelompok yang presentasi ada pertanyaan enggak tadi udah dibahas kompaktemen cairan ada yang intraseluler ekstraseluler lalu ada ion ionnya ada terbagi kation dan anion untuk masing-masing kompaktemen itu ion kation dan anion nya berbeda kalau enggak ada yang mau tanya saya yang tanya enggak ada yang tanya enggak ada yang tanya enggak ada yang tanya kalau total cairan tubuh yang ada di manusia itu berapa pesan sih total body water persentasinya berapa untuk healthy adults 60% 60% 60% ada pendapat lain 50% 50% nah ini kan ada range ya antara 50 sampai 60 sebenarnya antara 55 sampai 60 kalau faktor-faktor yang mempengaruhi total body water apa aja tadi udah disinggul bisa satu persentasi ini ceklamin ini ceklamin umurnya sama berat badan berat badan kurang tepat tapi hampir sih kalau dari berat badannya 5 dalam tubuh ya 5 dalam tubuh jadi yang mumpulnya ada 3 mesklamin umur dan pesantase 5 dalam tubuh kalau cairan itu kita Tuhan cairan per hari berapa sih berapa liter 2 liter 2 liter oke itu bisa antara 2 sampai 2,5 liter kalau sumber air sendiri yang masuk ke dalam tubuh kita dia berasal dari mana jadi kalau dalam biokimia itu cairan dia ada 2 istilah yang pertama water gain yang dua water loss water gain itu jumlah asupan atau intake cairan yang masuk ke dalam tubuh nah itu sebenarnya dari mana aja kalian masukin air ke dalam tubuh itu gimana caranya kongkongkah mandikkah dikejut terus airnya masuk melalui pori-pori atau gimana minum ya bu ya minum bisa minum itu dia sudah dari total kebutuhan dia bisa menyumbang sekitar 6,5 liter dari total 2,5 selain minum bermana lagi makanan mungkin iya makanan yang moist itu bisa menyumbang sebesar 700 mililit kemudian yang ketiga tadi sudah dibahas ada di salah satu presentasi kalau kalian puasa nih kan puasa gak makan gak minum tapi kalau kalian ke belakang kan fetis walaupun tidak ada asupan saya kan terdipuaskan terdipuaskan contoh dari tubuh itu dari mana contoh dari tubuh nah itu dari mana contoh dari tubuh yang kedua sudah memiliki masalah ini oksidasi makronutrian yang dicernak oksidasi makronutrian itu istilahnya metabolic water atau air yang diperoleh dari hasil samping oksidasi atau penyerapan dari si makronutrian yang sudah dikabungkan, tapi ini itu lemak, itu kan reaksi sampingannya hasilnya adalah H2O air yang diproduksi dari si metabolic water ini dia bisa sampai 200 ml jadi walaupun kalian tidak makan, tidak minum, sebenarnya tubuh masih bisa mencernak emang hasilkan selama ada yang dioksidasi, ada yang dicernak itu tadi yang water gain, kalau yang water loss, kehilangan cairan kalau kehilangan cairan itu ada dua pejabatnya yang pertama, disadari dan tidak disadari kalau yang disadari misalnya apa disadari apa, kalian dengan sadar, oh ini ada air keluar berkeringat mungkin Bu ya berkeringat melalui kulit kulit, oke, satu lagi kurin ya Bu kurin kurin ya, ulin melalui ginjal kemudian dia juga bisa keluar melalui gastro intestinal yang kalau misalnya kalian minta atau mungkin diari itu juga satu water loss ya, itu yang disadari kalau yang tidak disadari eh, yang tidak disadari tadi sudah disebut satu berkeringat itu kalau kelihatan bisa lah kalau yang tidak disadari lain informasi dari water loss dia melalui nambah ya Pak nafasan sekalian nafas itu kemarin ke dua puluh nafasan paru-paru itu salah satu water loss kehilangan air tapi dia masuk ke kategori yang tidak disadari itu tadi juga sudah dibahas tentang dehidrasi kalau konsep utama dehidrasi apa definisi dehidrasi apa kekurangan air kekurangan cairan kekurangan cairan 8% kekurangan cairan dehidrasi kan bisa dibagi menjadi beberapa derajat jadi dia ada dehidrasi ringan dehidrasi sedang sama dehidrasi berat itu tergantung seberapa persen air yang yang keluar dari tubuh ya kalau yang dia dehidrasi ringan itu kelihatan kekurangan cairan tubuhnya kurang dari 5% kalau yang sedang itu antara 6-10 kemudian yang lebih itu 10% nah kondisi dehidrasi ini bisa ditemukan dalam nyakit apa deh misalnya penyakit penapasan penyakit penapasan yang paling banyak itu ke diare atau mungkin Anda berolahraga atau berada di kondisi yang di luar environment yang panas dalam waktu yang lama itu juga bisa menjadi salah satu tersebut dari dihidrasi nah kalau hormon yang mengatur proses asah gaus itu apa aja sih tadi sudah disinggung juga di salah satu slide apa deh hormon yang berperan dalam pengaturan rasa di disinggung ada renin ya toh renin amyotensin ya kan kalau renin dia fungsinya buat jadi pada saat dehidrasi itu kan otomatis volume cairan di dalam tubuh dia turun volume cairan dalam tubuh turun yang efeknya adalah dia penurunan tekanan darah nah tubuh kita tetap harus mempertahankan homeostasis semuanya tekanan darah ga bisa terlalu terlalu tinggi nah disitu muncullah hormon renin renin itu untuk counter attack efek dari dehidrasinya tersebut dehidrasi dia menurunkan tekanan darah kemudian si renin ini membantu meningkatkan si tekanan darah aktifan renin nanti dia bisa menyembuh apa ya merangsang pengeluaran atau ekspresi dari hormon lain sebenarnya angiotensin ya angiotensin ini namun nanti dilanjutkan dengan adanya ekspresi dari hormon ADH atau antidiuretik hormon itu arti hormon yang mengatur agar cairan tidak keluar jadi kalau gampang hanya untuk menahan biar kalian tidak bertemi jadi airnya direpensi ditahan di dalam tubuh untuk mempertahankan volume cairan di dalam tubuh kalau tidak lalu turun kalau dari kation ionnya sendiri tadi sudah dibahas ada yang magnesium matrium potasium karbonat ada fosfat juga nanti untuk gejala hipo dan hipo tinggal dihatalkan karena itu tidak jauh yang pandian dapat kimotapia IGD setiap pandian cermati setiap kompartenan baik itu ekstraselundar maupun intraselundar mereka mempunyai kapian dan aminan yang berbeda kalau pada intraseluler kapian utamanya apa kapian itu kuatannya positif atau tidak tidak oke kalau pada cairan ekstraseluler matrium di luar sel kapian utamanya matrium gusti ekstra kapian matrium ya benar kalau yang anion klorida 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 yang ada di ekstraselular kalau yang intraselular kapiannya halium halium intraselularnya yang anionnya klorida 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 gantung gradien konsentrasi terbaru kontrol saya dibilang gantung tegatan tadi sudah di bahas api yang metonisitas ada yang ngomongnya osmolality osmolality tinggi komentar sendiri bagi jadi tiga kan adanya kipar iso dan cipo hipotonic atau nah cairan ini dia juga harus ditahan maksudnya ditahan dalam hal ini adalah gerakannya itu juga harus diperhatikan karena kalau terlalu banyak air yang keluar dari intracellular ke sel ekstracellular itu berarti selnya jadi kayak apa deh kalau terlalu banyak air yang keluar dari dalam sel jadi dia pindah dari dalam sel dia keluar dari sel efeknya terhadap sel itu apa adik sel yang ditinggalkan kemudian penampakannya akan berubah dari yang awalnya dia dikit dari awalnya dia solid dia akan menjadi kisut karena dia kehilangan air ya nanti bisa sebaliknya kalau kebanyakan air yang masuk ke dalam sel selnya jadi apa swelling memengkak kalau misalnya memengkak namun dia bisa pecah atau lisis itulah kenapa minuman yang disarankan pada saat hidrasi atau pada saat ini sedang beraktifitas secara yang berat ya di luar itu memang isotonik karena dia nanti tidak mengganggu kronisitas dia kan udah dibilang isotonik itu dia karena rasnya sama dengan dalam tubuh jadi dia tidak akan mengakibatkan pergerakan cairan yang ada yang dalam sel itu sendiri sampai sini paham paham ya kemudian yang perlu dibahas lagi adalah pH eh hadir eh hadir ah nombor bapak adik 7,35 sampai 7,35 sampai 7,45 itu untuk mengetahankan agar tetap dalam jumlah sekian pasti harus ada yang keseimbangan asam basa keseimbangan asam basa ini bisa diraih dengan dengan 3 cara yang pertama dengan adanya larutan penyangga atau dapak yang bahasa Inggrisnya dan yang kedua adalah melalui respirasi oleh penafasan dengan dibantu oleh paru-paru atau bisa juga dia dibantu oleh organ ginjal, dimana nanti ginjal dia bisa meretensi atau ekspresikan ion H plus tergantung kondisi di dalam kalau larutan dapak ini dia terbagi ada 3 sebenarnya larutan dapak yang ada di dalam tubuh yang mempertahankan fungsi fisiologis 3 sistem ini apa aja jadi yang slide presentasi kedua sudah membahas masalah larutan ini yang pertama bakal apa coba kelompok kedua bisa diperlihatkan lagi slide-nya yang bagian apa sih adik kayaknya sebelum osmolaritas naik lagi tadi kayaknya ada penyangga penyangga atau daftar dari sebelah itu atasnya nah kalau pada sistem kesimbangan asam basah masih ingat gak tapi yang penting adalah ion mana yang menjadi asam asam itu berarti kan dia yang mendonorkan H plus dan mana yang menjadi basah kalau dia receiver dari si ionnya itu sendiri nah itu udah ada tuh di singgung yang kedua dari atas coba dibaca cover apa aja itu yang ada coba coba buffernya apa aja poin kedua dari atas coba dibaca anorganic bicarbonate dan organik hemoglobin dan protein plasma jadi ada tiga sistem yang pertama ya sistem motor protein ada jadi ada protein kalau kalian masih ingat protein itu kan strukturnya NH2COOH nah COOHnya inilah yang dia menjadi si asam dia sebagai donor H plus bisa contohnya adalah hemoglobin kalau dia ada di sel darah merah atau bisa juga dalam bentuk albumin protein sendiri dia sebenarnya juga menjadi anion mesti kalau dia anion ketiga utama ketiga yang anda kecayaan ekstra seluruh kemudian yang kedua apa yang kedua dia ada picarbonate coba tadi picarbonate dia anion yang di ekstra atau di intra kakunat kukusnya gimana sih dek Musimianya Mereka Oke mana dia itu anion di cairan mana di kompartemennya mana ekstraselular atau intraselular ekstraselular ekstraselular nah dia juga bisa makanan menjaga pH tubuh ya jadi ada kabunat dalam bentuk dalam bentuk H2CO3 itu dia menjadi si donor asamnya, donor H+, kemudian bentuk Sanya berarti dia HCO3 terakhir dia ada lagi namanya wafer dia fosfat, fosfat itu kan dia menjadi aminol utama pada intraselular jadi ion-ion yang ada dalam itu dia punya fungsinya masing-masing kalau si fosfat yang sebagai aset adalah H2PO4 bahasanya dia berarti kalau kehilangan kakut berarti HPO4 nah itu tiga sistem daftar yang bisa menyeimbangkan asam dan nasa pH tubuh dalam kita yang kedua itu ada dua organ yang bisa membantu juga menjaga homeostasis pH yaitu melalui apa juga paru-paru dan pinjam itu kalian kalau paru-paru itu sialnya gas apa sih deh karena kalau nafas kan ada inhale exhale masuk luar masuk luar yang kalian hirup itu apa dua oksigen yang keluar yang keluar apa co2 co2 nah si paru-paru ini melalui proses respirasi atau pernafasan dia bisa mengeliminasi tadi pikafunat yang H2CO3 itu menjadi bentuk CO jadi dia keluar dalam tubuh makanya kadar asamnya terlalu tinggi biasanya dia hiperventilasi ya mekanisme kompensasinya adalah dia harus nafas dengan cepat agar asamnya banyak yang keluar kebalikannya kalau dia asamnya kurang lanjut nafasannya juga akan melambat dan dia harus repensi asam itu sendiri sama seperti ginjal-ginjal juga bisa mengeluarkan ion H plus yang terlalu dari pekabunat melalui urin kalau ternyata ion H plus H2CO3 ternyata terlalu banyak dia bisa mensekresikan melalui urin dari ginjal tapi kalau terlalu sedikit H2CO3 nya si buka kunat itu tadi dia akan diri dan ditahan dia akan dikembalikan kan kalau di ginjal Anda ingat ada ada proses kayak filtrasi reabsorpsi ya kan itu dia akan dikembalikan ke dalam tubuh nah kalau keseimbangan asam basa yang terganggu akan ada manifestasi ini namanya ada asidosis dan juga otakosis jadi kan pH darah dia antara 7,35 sampai 7,45 nah kalau asidosis berarti dia berapa ya hanya berapa kalau asidosis kalau asidosis berarti dia berapa ya hanya di bawah 7,35 nah alkalosis dia di atas 7,45 seimbangan asam basa ini ada yang namanya respiratory asidosis ada yang namanya respiratory alkalosis kemudian ada metabolik asidosis dan juga metabolik asidosis bedanya apa bedanya kalau yang asidosis yang di respiratory berarti itu alkalosis atau asidosis dia ada ketidakseimbangan kemudian kadar CO2 itu tadi CO2 yang berasal dari karbonat CO2 CO3 ya jadi paru-paru sudah tidak bisa mengkompensasi jadi nanti kadar gas CO2 di dalam darah dia naik kalau kadar CO2 nya naik berarti tubuh akan bersifat asam kan kalau metabolik asidosis dia yang terganggu adalah keseimbangan dari KCO3 nya itu tadi ibu maaf waktunya sudah habis ibu sudah boleh lagi habis ini sebentar ya ditanya dulu ibu maaf waktunya ya saya sambil ibu maaf waktunya asidosis yang dia kadarnya terganggu adalah si HCO3- jadi yang perlu anda lihat kan gas apa sih yang kadarnya terganggu pada respiratori ataupun metabolik pada respiratori yang menjadikan pakotan adalah kadar CO2 dalam darah sedangkan yang metabolik dia HCO3 ya ya udah deh waktunya udah habis kan 940 untuk uas besok yang dari saya tapi makanya hanya ada 2 mineral dan cairan ini soalnya semua ini multiple choice itu aja ada yang mau ditanyakan materi yang saya beri udah jelas belum atau perlu saya berikan tambahan lagi sudah cukup ya materinya yang terakhir saya beli itu kan yang interaksi biokimia pada regulasi cairan tubuh itu kan mudah banget dipaham dia bener-bener pinjauan pesakanya nih ya kalau tidak perlu menghafalkan yang formula starling itu nggak akan saya tanyakan tapi yang perlu anda perhatikan adalah asam-masam yang ada di DAPAR yang ada di masing-masing buffer system ya oke ada yang mau tanya nggak kalau nggak ada saya akhiri kuliahnya belum ada itu belum ada ya udah itu udah cukup ya kuliah hari ini ya terima kasih atas kontesipasinya jangan takut ya kalau dibintang presentasi takut ya kalian bisa ya sudah begitu saya akhiri tiga hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam